I'm a normal guy. I'm not indie fucking shit, man. Makanya gue pas ketemu lu kayak, Fuck! Onet yang mana yang di TV? IYAH! Normal. Lo pasti kalo coli bikin Daniela kan? Iya kan? Tapi, tapi ini kan? Lo berharap itulah ada di sini kan? Iya kan, terus gue... Lanjing, liat gue ga sejauh itu tapi oke lah. Yes! Nah, tapi... Gak cocok ya. Gua tuh benang-benang... Paling gak nunggu gue nonton dulu, gue nunggu gue mati selaknat. Gua tuh selalu bingung cari opening. Hai guys, terus terlihat bagus. Yes! Gitu loh. Eh gua senang banget deh konten hari ini kedatangan Daniela Riady. Hai dan... Sebelum banget nonton! Gua kangen sih. Kangen kan? Kita ketemu, berarti terakhir Pretty Boys. Pretty Boys promo. Abstract Party? Abstract Party ketemu gak? Rev Party. Rev Party yang... Wuuuuh! Lu... Lu talo huu sih ya. Jadi kita ngomong apa, tapi eh. Anjing lo Nat! Apa kabar? Gua... Gua lagi... Apa kabar setelah Rev Party itu? Eh... Ini yaa... Apa? Bergelombang ya? Bergelombang? Laut? Agak... Iya. Oke. Oke. Tapi Pretty Boys menguaskan gak buat karir lo? Kayak... Pas kita premiere, lo kan nonton dong. Iya. Sebelah lo! Sebelah. Lu... Lu happy gak? Gua happy sih. Dan menurut gua... Pretty Boys itu... Gua gatau. Tapi gua sangat baper dengan apapun yang ada di dalam situ. Kenapa? Karena gua bancengan lo ya? Hahaha. Karena lo terlalu... Iya. Gua tuh good vibes kan tapi. Iya Nat. Sumpah. Kalo misalnya gak ada lo nih. Pasti si Vincent Dasar tuh nyariin banget. Oh Nat mana nih gitu ya? Iya. Dan lo memang sebegitu membawa... Lelucon. Gua tuh bahan lelucon ya? Enggak. Lu carrier. Oh carrier. Membawa. Membawa doang. Leluconnya gak tau dimana Nat. Tapi gua membawa happy dong. Membawa happy banget. Tapi kalo 1-10 Pretty Boys selalu nonton premiere berapa? Lu puas gak sih sama acting lu? Gue sama acting gue. Pas lu angkap premiere ya. Kayak gue oke gak sih gitu? Gue bingung. Gue gak bisa ngilai Nat. Gue geli liat gue sendiri Nat. Sumpah lo? Iya. Kayak apaan sih Danila anjing lo syuting gitu. Tapi mungkin itu karena gue ngeliat gue kali ya. Di bidang yang biasa kan gue musik. Suatu film. Jadi gue kayak tayi lo dan gitu. Cuman dia lumayan. Dapet lah ya. Danila. Menurut gue ya. Ken kita masuk piala maya Nyet. Emang? Lo masuk gila. Serius lo? Serius. Kita tuh. Lo aktris. Aktris pendukung terbaik wanita. Oh iya iya iya. Tau tau. Gue aktor pendukung terbaik. Tapi gue gak menang. Lu juga gak menang. Tapi kita masuk. Mereka gak masuk. Mereka gak di. Tuh kita kena. Oh. Junsa Desta gak? Engga. Lo masuk. Tapi kita kalah. Tapi aktris kita masuk. Newcomer ya? Newcomer. Breakthrough. Breakthrough. Di bidang perfilman. Kalo musik ya kali ini. Emang gitu. Musik. Ya gitu lah. Gitu-gitu lah. Gak bisa dicenghin lo. Anjing lo. Gue gak bilang gitu. Tapi udah di kamar. Tapi lo seneng gak? Pas lo dapet kabar lo tuh jadi. Newcomer. Di bidang film. Mas gue. Lo betul di anggap kan? Iya sih. Satu tahun tuh bisa seribu film. Yang masuk. Tapi kita masuk di Pretty Boys. Betul itu sesuatu ya. Iya sih. Baru banget sih. Even kita kalah ya. Tapi kita masuk. Cuman lo kan udah syuting duluan. Maksudnya kayak lo lebih sering main film dari gue gak sih? Nggak. Emang itu pertama? Itu Pretty Boys film pertama gue. Oh iya. Sebelumnya gue tuh webseries aja. Kalo lo itu film keberapa lo? Kedua? Kedua. Tapi yang pertama. Iya kedua lah itu. Kedua ya oke. Dan lo happy? Gue happy banget sih. Pretty Boys tuh happy. Membuat gue vakum di dunia film juga. Yes. Tapi ngomong-ngomongin film sama musik. Dan kalo gue kasih lo pilihan. Lo sebenernya tuh. Actress. Eh Danila yang mana nih? Yang main ini ya? Oh Danila yang penyanyi itu ya? Lo kayak lebih orang seneng. Yang mana sih? Penyanyi. Gue pikirnya sih. Oh Danila yang atlet itu ya. Oh atlet. Tapi kan gue gak pernah berkecimpung di dunia itu. Iya walaupun badan lo atlet ya? Atlet banget. Dia lu gak atlet. Oh iya dong. Gue angkat beban batin gue setiap hari. Tidak membawa apa-apa terhadap badan gue. Tapi batin lo kena ya? Kena. Kena? Bopak. Ini nih korengan. Oh korengan. Tapi gak panuan? Gak gak. Panuan mah youth center banget. Oke oke oke. Tapi lo lebih seneng dipanggil apa sih? Lo lebih seneng dipanggil. Misalnya Danila. Danila yang mana nih? Itu Danila yang main musik gitu. Oh itu. Berarti passion lo dong? Kayaknya iya deh. Berarti itu cita-cita lo dari kecil? Cita-cita gue gak ada. Kayak berubah-rubah gitu loh. Awalnya gue pengen jadi penulis. Terus gue pengen jadi sutradara. Sumpah lo? Iya. Terus? Pada akhirnya? Akhirnya. Karena gue ngerasa. Kayaknya kalo ada cita-cita. Kok gue jadi berambisi ya? Bego gitu pikiran gue. Untung gak citain lo cita-citata ya? Itu beda kamar. Itu jokes TV tuh. Oh lu belajar jokes banget. Oh iya dong. Gua anak TV sekarang. Gua pengen tau jokes baru Nat. Gua tuh co-host lu. Oke bos sekarang. Gua main sama Raffi Ahmad. Nyet, lu mau apa? Gua... Aduh gua mentret lagi. Iya kan? Lu gak bisa ngomong udah. Gua ampun sih. Tapi gua butuh jokes baru Nat. Angguh begini. Ya ga sih. Andara gang. It's my gang. Ya ga sih. Ya ga sih. Ya ga sih. Ini gang gue. Gitu. Kas tau jokes baru dong Nat. Jokes baru ya kayak gitu. Tapi cita-citanya apa? Cita-citata gak? Gitu. Kayak pernah ketawa tuh. Waaah gitu. Eh Onet. Acting banci dong. Biar ibu suka. Udah disitu gue. Aduh. Udah ada. Udah ada. Gua di TV sekarang. Gua. Gua normal guy. Gua bukan indie. Gitu. Gitu. Makanya gua pas ketemu lu kayak. Fuck. Onet yang mana yang di TV. Iyaaah. Iyaaah. Sake gue kan. Gua kan syuting Dan. Gua dipilm baru. Ada anak kecil ya man. Itu Onet yang pelawak gitu ya. Oh dikenalnya pelawak sekarang. Yes. Temennya siapa? Temennya Sule. Iya. Udah disitu gue. Sampai gua pas mau minum. Eh ke mata. Udah. Temennya Sule. Gua Dan. Lu ngomong apanya. Gua gak bisa ngomong sih Nat. Kalahkan lu. Gua ampun sih. Gua. Angkat dua tamen beserta bulu ketek gua. Hahaha. Tapi kan lu. Eh oke oke. Ngomongin bulu ketek ya. Gua. Lu. 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 Uem. Lu nggak. Lu. Lu. Lilia Wg. Lu. Cuaca. Lu. 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 Nyokap gue tuh dari kecil gue ga pernah liat dia gunting bulu Jadi menurut dia bulu ketek itu memang ada untuk menjaga ketek kita aja gitu Kayak biarkan lah dia tumbuh kan dia juga mau tumbuh katanya gitu Tapi kan perempuan jaman sekarang kaya bulu ketek, shaving ah gitu Lu ga disitu dong? Gue sempet disitu tapi setelah gue pikir-pikir Gue males ya shaving terus gitu Dan gue danila juga Anjjj, gue danila juga gitu ya Coba danila, gue tampar tuh cewek Cukur ga? Enak, ada bulu ketek tuh enak banget, serius Sumpah lo? Gatau gue, karena kaya yang darah muda juga si Rara sama Sandra juga tim gondrongin bulu ketek Sumpah lo Jadi kita memutuskan untuk, ya sudah lah yang memang seharusnya tumbuh ya tumbuh saja Eh, serius, lu danila sih fix Dan gue tuh ngobrol sama temen-temen gue ya Lu tuh fantasi mereka kaya, lu tau dan? Nggak, nggak, sumpah, sumpah Kayak gue tuh shooting 3 film, gue ngasak ngomong dikit ya Aku bikin konten sama Daniel, anjing tuh cewek seksi banget nih Sumpahnya, gue ga bohong Jadi menurut cowok-cowok ya Lu tuh, pertama lu tuh musisi A little bit Chinese Lu tuh, becek ya? Becek Maksud gue, lu tuh bisa bikin Kok ketawa? Apakah kita satu rasa? Nggak, banyak banget cowok yang kaya menganggap lu tuh, anjingnya tipe gue sih Padahal setelah gue liat, lu tuh kureng Gua kureng sih, Nat, sebetul Gua kureng lah, gua tau lu Tapi tanggepan lu buat cowok buktinya militan lu ya, setiap lu live Lu manggung aja lu pernah cita sama gua kan Nat, fans gue tuh fans anak metal Berarti kan lu kan imajinasi mereka dong Sedangkan lu tidak membumbukan, gue tuh cantik, pakai makeup, pakai bulu mata Tapi lu fantasi mereka, how do you feel, Nat? Happy banget, Nat Happy ya? Karena yang cantik tidak selalu seksi, Nat Menurut lu? Menurut gue Gua liat perempuan cantik atau cowok ganteng banget Tapi ada satu part dimana gua kayak ngebayangin Ini kalo bersetubuh gimana, itu nggak ada dalam kepala gue Nggak ada? Maksudnya tidak seks sepiling gitu Oke, oke Jadi gua lebih seneng, ya gua sih happy banget ya Kalo gua bisa menjadi fantasi mereka Iya dong, kalo kata gua iya, Nat Iya Karena tidak semua orang cantik atau ganteng itu seksi Anjing, berarti ya Iya, iya Berarti lu, apa ya namanya Lu tuh, lu tuh Danila sih Lu tuh Danila apa? Gua tuh suka liut, kan nama lu tuh harum Sampai lu tuh dijuluki ratu senja Wah Tapi lu merasa gak sih kayak lu tuh icon Kagak Enggak, gua gak senja banget, gua anak malam Tapi bukan anak labing ya Iya, itu gua Itu lu kan Nah lu, nah gua bagian bawah Gua bagian bawah ya Tapi lu tuh ngerasa gak sih lu tuh dijuluki ratu senjanya Iya sih Setiap orang ngeliatin lah Oh yang indi itu ya Oh yang senja itu ya Iya, pasti kesitu Itu kenapa sih, lu kesenjaan ya Tapi iya kan, lu ngerasa udah Terbatuk Iya, gua apa ya Mungkin karena di lagu gua Kebetulan ada yang judulnya senja Diambang pilu Jadi kayak senja-senja Dan orang-orang jaman sekarang tuh merasa Indi itu penuh dengan lirik yang Apa ya Sastra sekali lah Yes, yes, yes Dan mereka mungkin baru Bukan baru ya Ya baru hype kalo senja itu sering ada di lagu-lagu seperti kita Misalnya gitu Oke, oke Tapi lu berarti tidak merasa ratu senja dong? Engga, gua Sebelum lu udah ada dong yang menaikin senja itu Kayak indi oke nih Udah Cuman mungkin cewek yang ngomongin senja jarang kali ya Lu doang? Mungkin kali Tapi lu sering gojakin kopi ga? Pas lagi senja Gua bilangnya kopi milenial sebetulnya Takutnya iklan ya Oh, mau dimasuknya nih Takutnya biar masuk aja gitu Oh iya Tapi lu tiap suaranya pas senja lu minum kopi? Eee, gua asam lambung Umur anda berapa ya? Hahaha Sama kayak umur anda Iya, sama ya Tauan kalo 30 tahun Kalo alkohol gua fine Tapi kalo kopi Gua kembungan sumet Gua gatau Sumpah lu? Lu matau ga kopi yang ga anti kembung apa? GILUS MIX Hahaha Apa? Namanya adek Torabica GILUS MIX Dia tuh jargon Dia tuh jargonnya Kopinya ga pake ampas dan anti kembung Iya Jadi Kopi Torabica tuh ada Itu ga bohong Itu sponsor gua Dia tuh anti kembung Lu mau coba ga? Gua mau sih coba Tapi lu pernah gatau Alkohol yang mengandung 56 herbal Apa tuh? Jager Meister Sejak lu di Jagger tuh Anak ini kayak Jagger ya beda kayak Danila Lu ngerasa ga? Iya Berarti Jagger beruntung dong Mendapatkan lu Jagger Jagernya Gua aja anggur merah Ehnya tapi gua mau tau deh Lu tuh endorsement lu Jager Meister dong ya? Iya Dan itu kan maksud gua produk yang wangi dong Maksud gua kayak Oh Jagger gitu loh Di club aja 1,7 juta Orang kaya dong Orang miskin ga bisa beli Dan lu di endorse Kok bisa sih? Dia suka sama karakter loh Apa sama burung raja walilung gitu Ini cenderawasi Kok bisa sih? Kok bisa sih? Gua ga tau ya Tapi dia memang bilang Kalau ga salah ya Yang soloi perempuan pertama di Indonesia Yang memang mereka support Ya support Jatohnya jadinya Sepertinya gue deh baru Itu juga seperti Karena Mungkin dari segi musik Karena kayak udah udah kan Biasa kan kalo minuman Alphal tuh DJ Atau Apalah hip hop Nah jadi Setelah Hip hop tuh Siapa maksud lu? Hip hop? Lu hip hop? Oh gua hip hop aja Gua kan young likes Oh lu jadi young likes nih ya Lu liat dong ga tau gua mirip Oh anak Tapi Nat Lo harus bersyukur Nat Lo udah kategori Lo sah ngapain aja Nat Menurut lu gitu ya? Iya menurut gua dan Andiva pastinya Andiva tuh siapa lu? Andiva tuh sebetulnya Dia seperti tumbuhan kah? Apa sendal gue yang Fladeo itu? Gak 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 Dia tuh siapa sih? Dia tuh setia sama lu nih? Dia tuh pacar gue Nat Jadi setiap lu upload instagram Ada dia Ada Andiva Siapa sih Andiva? Andiva tuh seperti Dia tuh pacar gue Tapi dia kayak bapak gue sih sebetulnya Oke Cuman emang dia lahirnya telat aja Oke dan menurut dia gua sah ngapain aja Iya Lu sah ngapain aja Lu pake warna-warni Nat Onat Gitu ya Lu bebas Tapi gua satu lagi sih Dan Gua mau ngomongin soal lagu lu deh Gua sebetulnya story lu kayak Ah anjing nih followers gua banyak Tapi kok yang nge-view lagu gua dikit deh Lu bete Gua secara manusiawi gua bete sih Kenapa sih? Tapi gua jujur dan gua instagram lu anjing sih Militan lu tuh fall Lu nge-post apa yang komen 3000 Tapi pas lu nge-post lagu lu Kok biasa ya? Nah itu dia Kenapa sih? Berarti mereka suka sosok lu Iya Kayak gua harus pasang susuk lagu deh Anda itu berarti bete dong sama fans anda Selalu gua sebetulnya story lu Lu bete nya Gua apa ya Dibilang bete Bete Kayak kecewa gitu Apa? Lebih kayak Berarti selama ini mereka tuh Interes dengan Danila Riady tuh Lebih ke sosoknya saja kah gitu Yang mabok di panggung Kok jago main gitu suara bagus Tapi pas gua ngang karya Kok gini sih? Pada bingung Kenapa bingung? Kayaknya karya gua terlalu berat seberat lemak gue deh Ah oke Tapi gua ga bisa bilang berat ya Karena ada yang lebih berat lagi Atau kategori berat enteng tuh gua Gw rada bingung di taro di musik sebetulnya Soalnya story lu ngomong gitu Kayak lu soalnya lu ngecengin fans lu sendiri Tapi memang ngecengin fans tuh enak Enak kan? Karena mereka ngecengin gue juga Tanpa sepengetahuan gue Ada di belahan dunia bagian mana Followers gue yang ngecengin gue gitu Ada? Pasti ada Nat Gua berani sih Lu betul tuh dalam nilainya Lu tuh dalam nilainya Lu tuh dalam nilainya Tatonya banyak, mabok Lagunya keren Ini mindset Nat Mindset ya? Mindset komeng ini Nat Komen Gak ya? Gak tapi lu menurut lu album baru lu Lu cukup puaskah? Secara sikis lu ngomonginnya Secara sikis gua puas Lu puas dong Karena gua suka banget sih Wedding Ring Ring Itu menurut gua keren banget Tapi ternyata tanggapan dari fans lu biasa ya? Iya Kenapa? Menurut lu kenapa? Mungkin salah satunya karena bahasa Inggris Bahasa Inggris Oke berarti fans lu ga bisa bahasa Inggris Mungkin lebih ke Mereka lebih seneng denger lagu yang Bahasa Indonesia Seperti apa Mendayu Mereka ingin mendengar apa yang ingin mereka denger gitu Nat Oke Mereka tidak ingin mendengar apa yang anda rasakan Sepertinya Lu ga rasa itu Tapi album lu puas secara sikis Puas secara penjualan Karena ya satu penjualan kepotong banyak hal Dari sini ke sikis Iya Kepotong banyak Ayo dong jelasin dong detailnya Salah satunya covid lah Harusnya itu tahun ini tahun gua promosiin si EP itu Oke Tapi sebenernya gua suka banget EP lu sih Menurut gua anjr Rata-rata yang suka EP gua Orang-orang kayak lu sih Kenapa gua? Bukan benceng sih Roni Rasanya bukan rasanya Bukan rasanya Oke Kenapa? Yang memang Apa ya Mungkin lebih Into the music Iya dengerin Dengerin gitu Oke Musik tuh lu ga cuman sekedar Tapi ga juga sih sebetulnya Kalo gua rasa lebih karena Lagu itu kurang ngehits Sehits Sejadi orang gitu Ya karena Cerita yang gua angkat berat Berat satu Gak Ya berat Karena itu tidak Tidak terlalu banyak yang relate dengan hal itu Padahal menurut gua semuanya relate sih Relate Oke Cuman mungkin lirik yang gua buat Bahasa Inggris dan rata-rata itu Metafor Jadi mereka kayak mesti dua tiga kali Untuk mengertikan sebetulnya apa sih gitu Berarti lu merasakan itu dong Setelah lu ngeluarin senjang di ambang pilu itu Pas lu ngulain rings beda dong Beda Kok kayak agak dapet ya gitu Ini gua yang kureng apa mereka yang kureng Gak cocok berarti Oh kurang cocok Tapi lu tetep puas sama album lu dong Gua puas sih Lu puas dong Menurut gua memang keren banget sih Menurut gua itu lu banget Video klipnya juga Cerit Ya jatohnya album idealis Idealis sih Tapi setelah album itu lu berpikir ya untuk Kayaknya gua harus Nego deh Kayak waktunya gua gak boleh gua banget Enggak apa tetep ya Wih gua lah Lu aja yang kureng Enggak Lu kepikiran gak? Enggak sih Gua malah lagi Gua kayak gak dapet inspirasi apa-apa gitu loh Nah belakangan Kenapa? Mungkin karena dirumah aja kali ya Pasti dirumah kan itu kan ini dong Mana dapet dong Gua kalo dirumah tuh kayak Udah gak terjadi Tapi lu gak nonton bokep Gua jarang banget nonton bokep Lu bukan tipikal nonton bokep Jarang Oke Kan orang lihat itu kan rock and roll Maaf itu dari insting Insting Oke Enggak Lu berarti dirumah ngapain aja Kan dirumah aja Dia timbul lu Ngapain aja Lu ngapain? Masak gua net Sumpah lah Sumpah gua masak Main PS Bercocok tanam Jadi kan gak ada yang gua ceritain ya Pasti gua Maksudnya Mungkin karena gua terbiasa bikin lagu berdasarkan drama Oke Jadi ketika gak ada drama Gua gak tau mau ngapain Oh berarti dirumah aja lu malah stuck Dengan lu masak itu lu gak bisa Lu bikin lagu Cabai rawit Cabai rawit Eh sayang Gak bisa jadinya gitu Nat Oh Cuman kan gua harus Gua gak tau Terbalik dong Berarti kalo gua bikin Gua gak bilang itu jelek ya Cuman terbalik Terbalik Berarti lu malah gak dapet inspirasi apapun selama lu dirumah Sumpah lah Jadi lu dirumah intinya lu masak Main PS Zoom Ngezoom sama temen-temen lu Manggilin temen-temen lu yang mukanya minyakan waktu itu kan lu bilang Jelan-jelan orang Yaudah Itu aja Gua dirumah jadi net Selama ini gak ngapa-ngapain gua netizen juga Nah Panggungan lu kan berarti banyak banget yang di cancel atau postpone dong Cancel sih hitungannya Tapi kalo gak salah ada 2-3 gig yang di postpone Oke Terus lu menghidupi diri lu sendiri gimana? Lu kan berarti musisi total ya? Iya Dan berarti duit lu panggungan, 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 panggungan Dan lu rame Tiba-tiba panggungan Apa yang terjadi dengan hidup lu? Bitch Gak usah Untungnya gua masih jadi bitch-brother Masih Masih Karena itu gede banget duitnya Menurut gua ya Dan akhirnya lu merasakan Oh ini ngerasa selebgramnya gitu ya Iya Gede dong Gede sih Cukuplah untuk Menghidupi Panggungan Untuk semuanya Tapi berarti overall lu tuh musisi dong Setelah gua ngobrol sama lu beberapa menit Lu tuh musisi dong ya Lu emang suka Into the music Gua into the music sih Tapi kalo gua dibilang musisi Kadang gua agak deg-degan kan Kenapa? Gua main musiknya pas-pasan sebetulnya Engga lu jangkul Engga lu jangkul Engga gua nonton lu disinkronize kan Tai lo Gua panggil gak ada anji Asisten gua gak dapet free pass bro Merak Gua tungguin mana sih Onet kan Lu bilang Iya dan gua nanti Masa gua Gua ternyata Vincent Engga gak masuk Gua gak masuk dong Jadi gua kayak ngerasa gak enak Danila Wangi gitu loh Dengan indi gua kayak Gua tuh siapa? Gua tuh temennya Raffi Ahmad Nyet Gua gak enter Justru karena lu temennya Raffi Ahmad Nanti gua ketuang ya Iya Oh gitu dan Iya Berarti lu lebih suka disebut musisi dong ya Iya Gua sebenernya punya funfacts dari tim gua Katanya lu tuh dulu tuh sempet dijuluki gajah ya Gajah bengkak Kenapanya Faktor yang ngomong Baden gua kecil soalnya Apa? Baden gua kecil kan dulu Gede dong Gede Halo tulus Gua udah bilang gajah ya Gua udah bilang Iya gak tau Karena Itu berarti bodi shaming dong Sejak dulu bodi shaming Sudah Sejak gua SD Karena Mereka nyesel gak ya ngatain lu Tiba-tiba lu jadi anjing dan lu Fantasi laki-laki Ya Iya gak sih Lo pasti kalo coli Gendah Iya kan Tapi ini Hahaha Lo berharap Itulah ada disini kan Iya kan Lanjing lu Gua gak sejauh itu tapi oke lah Oke lah Tapi lu dijuluki itu Gua dijuluki gajah bengkak Karena Kapan? SMP? SD SD gua dijuluki gajah bengkak Padahal gendetan sekarang loh Daripada dulu Daripada SD Cuman memang Jadi pas lu bilang Weh gajah gitu Lu dasar gajah bengkak Terus pada yang kayak Nolo Nolo Yang kayak gitu gitu Ramai ya Terus pas lu bilang gajah bengkak lu Emang gitu gak? Engga Engga Kan gua belum tau Roni Kalau gua udah tau Roni ya MC Tapi lu sempat deh Pas lu lihat gajah bengkak gitu Gajah bengkak Tapi Ya kalo lagi kayak main kata-kataan Gua akan diem ketika mereka udah nyebut Gajah bengkak Kok lu gak ngerokok sih loh Ceritanya mau Gua ngerokok ini loh kali ya Gada filter ya Eh Salah masuk tadi ya Walau Bagus nih joklo nih sekarang Ini gua dari Lava sih Apa ini namanya? Ini Kebetulan gua lagi merokok Ada Jogja Namanya Sehatan Trump Tapi ya dan aja gua jujur gua tuh Pas waktu reading Pretty Boys Kan yang main gua tau ya Danila nih Anggepan gua tuh lu tuh recet banget Ada Itu ada apa itu? Jembut ya? Ini kan Agak ada filternya gila Pasti kayak gini Pas gua tau Danila ya Kayak anjing Dia lagi recet Gua liat youtube lu Uh ngomongnya kotor Ngerokok di panggung Teler gitu Pas gua ketemu lu Lu tuh sehat ya Lu minum air putih Gua sangat minum Lu makan sayur Iya Gua tuh pikiran lu pas lu dateng pas reading Si bang Satu lagi Gua diapain ya gitu Tata lu sehat deh Emang gua se offensif itu Iya nyet Kalo orang yang nonton lu di youtube Imagenya tuh udah kayak Daniel yang recet itu ya Yang mabuk itu ya Yang kalo dipanggung ngomongnya kotor ya Iya nyet Gua Gua sempet tirumpiin lu Sama gua deh Stuff Vincent Wah ini orangnya pasti kacau banget Di dateng teler sama lu Tata lu sehat lagi Lu sama hidup sehat ya Gua Lebih berusaha ke balance Karena gua pingin Di umur gua 50 atau 60 tahun Gua masih pingin bisa menikmati Alkohol Sama temen-temen gua Jadi gua berusaha untuk Ya kalo gua minum alkohol nih dalam seminggu Ya jadi peminum yang bijak Tuh kan lu kayak abis Ada rokok gua aja Gak ada Gitu Nat Dari dulu tuh gua punya masalah Kalo misalnya gua kurang air mineral Gua langsung sakit gak jelas Jadi Jadi gua memastikan Makanan yang masuk ke dalam tubuh gua Misalnya gua lagi bersih gitu Itu Ah gua pingin yang kotor Ah apapun itu Tapi nanti gua bersihin lagi Olahraga dan lain-lain Cuman Targetnya Supaya seimbang aja sih Berarti Danielnya kita liat di Youtube Ya kalo ngomong kotor Teler Itu gak semua sih gitu Dihidupan asli lu dong Tidak setiap hari Tidak setiap hari dong Tapi kalo memang lagi Minum Terus gua pingin mabok Atau pingin Wah Lu pol polanat Emang bener-bener gua persiapkan Fisik gua lah Setidaknya Untuk hal yang emang Wah ini gua akan minum nih Di minggu depan Sepertinya ada acara Yaudah gua siapin fisik gua Seperti kita repasi-prestibu itu Lu udah persiapkan Iya Iya Lu sebenernya talent banget sih Gua talent banget Paul Lu lupa kayaknya Ini Danielnya ya Lu udah Paul Itu lu lah Engga juga Dan kebetulan itu gua manggung Di acara Germeister Pasti gua minum Jadi otomatis Karena gua tau Jadwal itu gua akan minum Gua harus membersihkan Badan gua dulu Jadi sebenernya lu membersihkan diri lu Membersihkan Dengan? Air putih Cukup air putih Itu udah bersih buat gua Air putih dan banyak doa Lu punya masalah gak sih Dan? Gue Gak usah malu Aduh Itu aneh apa ya Engga Lu tuh punya pacar ya Lu tuh punya pacar ya Capa sih pacar lu lu? Pacar gua ada Ada Namanya Lu punya pacar? Ada namanya Saat? Bu da Tepat 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 Tepat